Intro Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Ala Yasin Habibullah Tawasam Salamullah Ala Toha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Ala Yasin Habibullah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Ala Yasin Habibullah Ala Yasin Habibullah A'udzubillah minat saytoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa barik was salim ajama'in Amma ba'd Robbis sahri saudari Wa yasirli amri Wahlul uqadatami Lissani Alhamdulillah 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 Pemirsa CWM Sahabat Mutiara Ramadhan Dimanapun anda berada Salam bahagia Jumpa kembali bersama saya Tati Sulatri Kurang lebih satu jam ke depan Dalam acara Mutiara Ramadhan Jumpa Perdana Di edisi Selasa 12 Maret 2024 Masehi 1445 Hijriah Untuk Pemirsa Sahabat Mutiara Ramadhan Kau muslimin dan muslimat Dimanapun anda berada Semuanya Semoga anda semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga anda dapat menjalankan Ibadah puasa anda Dengan baik Dan Pemirsa Yang sama berbahagia Acara Mutiara Ramadhan ini Disponsori oleh Salon Dan Bridel Cantik Beralamat di Jalan Kelawuyuk Depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong Bahasanya Disponsori oleh Salah satu salon Dan Bridel Cantik Namanya Salon cantik Yang di depan Batalion Kilometer 10 Dan Pemirsa Sahabat Mutiara Ramadhan Telah hadir juga di studio Narasumber kita Juga bintang tamu Tiga kelompok Majelis Taklim Saya akan Sapa Dan Perkenalkan Satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sebelah kanan Ini kanan Berarti kanan saya Yang cantik-cantik Dari Majelis Taklimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Majelis Kerukunan Inaama Ambon Maluku Kota Sorong ya bunda ya Alhamdulillah Inaama Kota Sorong Sudah ada Sudah dibentuk Berapa tahun Kalau Inaama Terbentuk Sudah kurang lebih 15 tahun 15 tahun Tapi biasanya Kalau kerukunan itu Bunda yang dah hadir Di sini tuh Harusnya Bapak-bapak Ibu-ibu Semua bisa hadir Karena kerukunan ya bunda ya Nanti insya Allah Bisa hadir ya semuanya ya Terus Ina Inaama sendiri bunda Di bulan Ramadan ini Kegiatan apa saja Kegiatan kami Di bulan Ramadan ini Ajak sana Berbagi Berbagi Sama Wabarakatuh Terus ini Apalagi Ini bunda Buka bersama Terus Anggotanya sendiri Ada berapa bunda Wusus Kurang lebih 60 orang 60 Berarti 60 kakak ya Bunda ya Alhamdulillah Sudah banyak Dan insya Allah Bunda Nanti tahun ke depan Lebih banyak lagi Yang belum tahu Yang belum tahu Bahwasannya Inaama ada di kota Sorong Ini loh Inaama ada Dan hadir ya bunda ya Tahun depan bisa hadir Dengan bapak-bapaknya Bunda ya Alhamdulillah Terima kasih untuk Perkenalannya bunda sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk perkenalan yang di tengah Yang cantik-cantik Dan manis-manis Biru-biru putih Kayak anak SMP Dari mana Dari mana Ibu cantik Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami perkenalkan Kami dari Majelis Taklim BKMT Distrik Sorong Kota BKMT Distrik Sorong Kota Kalau dilihat dari kostumnya Kita tahu semua BKMT Ini kostum sih tidak asing lagi Kostum nasional Bahkan internasional Ya Anggotanya ada berapa pun Kalau yang di Sorong Kota Kalau Sorong Kota sendiri Itu kemarin Anggota pelantikan itu 35 35 Pengurus ya Iya Kegiatannya Sudah ada bunda Karena kan baru Sudah ada Sudah ada Sudah ada Kami Pengajian rutin Kemudian Ada Santunan kemarin Kebakaran di Rufai Sini Kemudian ada Bantuan juga Untuk Anak yatim Janda Untuk AFA Kemarin Terus bunda Ngomong-ngomong ini Saya dengar bocoran Katanya punya yel-yel Boleh dong Coba Bagaimana Silahkan Ibu Ketua Siapa yang pandu Yuk Cepat bu Ada Ada ke tidak Kalau tidak Tidak apa-apa Oke deh Kalau begitu ya Lanjut Aka yang ungu Yang di pojok cantik Dari majelis taklim Mana ibu sayang Sudah ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu ketuanya ya Perkenalkan kami dari majelis Pak Lip Al-Mizan Belakang kantor kejaksaan Al-Mizan di belakang kantor kejaksaan ya Iya Dengan ibu ketuanya kah ini ibu Ibu ketua Iya Ibu ketuanya siapa namanya Saya Ibu Irma Ibu Irma Dari Al-Mizan Iya Anggotanya ada berapa bun Kurang lebih 30 30 Hadir semua bun Kayaknya enggak Iya Enggak apa-apa Ini sudah alhamdulillah Saya sudah hitung Anggotanya 30 Tapi yang hadir kayaknya sekitar 50-an Iya Kegiatan apa saja bun Aduh untuk saat ini Karena mohon maaf Memang kemarin ada Anggota kami sendiri Memang ada Musibah juga kita bantu Iya Terus kalau anjang sini Belum Karena ada sedikit Kendar kita punya majelis Talib ini Mohon maaf Iya Gak apa-apa bun ya Kita doakan mudah-mudahan Al-Mizan ke depannya Lebih berkembang Lebih maju Yang punya anggotanya tambah banyak Ya Terima kasih untuk perkenalannya Ibu-ibu soleha semuanya Dan saya akan Sapa perkenalkan juga Narasumber kita Yang memang sudah tidak asing lagi Beliau adalah salah Seorang Atau Ketua Ikadi Ikatan Da'i Indonesia Kota Sorong Bapak Ustadz Haji Syahril Nurin SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Pertama-tama saya Ngucapin terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Untuk kerjasamanya Ikadi Kota Sorong Bersama dengan Mutiara Ramadan Ustadz ya Untuk ikadi Untuk Mubaliknya Untuk materinya Ya Ustadz ya Makasih Untuk materi kali ini Apa ini Ustadz? Menyambut Ini gembira Bulan Ramadan Menyambut Selamat datang Tamu Agung Ramadhan Bahwasannya Setiap muslim Yang Dengan datangnya Bulan Ramadhan Kita menyambut Dengan bahagia saja Sudah dijamin Masuk surga Bener kan Ustadz? Tapi jangan dijawab Harus diluruskan Jamaat di studio Juga pemirsa Di rumah Materi yang sangat menarik Yaitu Selamat datang Tamu Agung Ramadhan Akan dibahas Dan dikaji langsung Oleh narasumber Untuk itu Jamaat di studio Dan pemirsa di rumah Tetap ikuti Kajian kami Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Buhikum bitahiyatim min anjillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tanam binan rapat-rapat Tanamnya Di taman bunga Yang jawab Salam dengan semangat Saya doakan Masuk surga Amin Alhamdulillah Al-Fatihah Kemudian Majlis Taklim BKMT Distrik Sorong Kota Dan Majlis Taklim Al-Mizan Kejaksaan Serta Pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun berada Alhamdulillah Sebuah kesyukuran yang sangat besar Tentunya kita hanya tujukan kepada Allah SWT semata Karena dengan izinnya lah Kemudian kita bisa dipertemukan dengan tamu yang sangat agung dan mulia ini Dan ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang telah kita aduamkan Telah kita rutinkan dari bulan Sya'ban Eh bulan Rajabbalah ya Rajab Sya'ban Kemudian sampelah kemudian kita di bulan Ramadan ini Maka doa-doa kita di bulan Ramadan ini Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Adalah bagaimana kemudian Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah juga terima Dan sampai kemudian berakhir Ramadan Man-sama yauman Siapa yang kemudian berkuasa Satu hari Maka Ba'adallahu wajuhu aninnar sabu'in harifa Satu hari puasa Kemudian itu diterima oleh Allah Maka Allah akan menjauhkan wajah kita Dari siksa neraka Selama 70 tahun Ya 70 tahun Bayangkan ya Jadi kalau 30 hari kita puasa Ya atau 29 hari kalikan saja Berapa puluh tahun Kemudian kita akan dijauhkan dari Neraka itu Siksa Jahanam Maka sekali lagi bersyukur Sangat bersyukur kita Dan kesyukuran itu Ya kita Buktikan dengan Amal-amal kebaikan Tanda kesyukuran itu kan Tiga Diucapkan Alhamdulillah Itu kemudian lahir dari pengakuan Dari diri kita Dari dalam diri kita Dan kemudian kita amalkan dengan Biljawari Dengan perbuatan Jadi kalau ibu-ibu tidak ada halangan Untuk kemudian datang Salat taraweh Maka sambutlah Datanglah Walaupun mungkin ada Ikhtilat buyah Ada perbedaan Pendapat ulama Tentang Afdalnya Seorang wanita Itu salat taraweh Ada yang mengatakan Di masjid Dan juga ada yang mengatakan Di rumah Itu terserah Kembali kepada ibu-ibu Ya Jadi Tamu agung ini Allah peruntukkan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Para pemirsa Mutiara Ramadhan Itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Orang-orang dicintai oleh Allah SWT Kenapa Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ramadhan ini Kata Rasulullah SAW Kadaja'akum Syahrul Ramadhan Syahrul Mubarak Bahwa Ramadhan ini adalah Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang penuh dengan keberkahan Apa itu keberkahan? Siadatul khair An-Nubu As-Sa'adah Ya Jadi Bertambahnya kebaikan Bertumbuhnya kebaikan Ya Jadi Keberkahan itu Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Kalau dia Hadir di harta Maka harta itu Akan Menjadi Kebaikan Kepada diri kita Dan keluarga Harta itu Tidak membuat kita Menjadi kikir Bahkan sebaliknya Harta yang berkah itu Akan kemudian Senantiasa kita Infakan Sadaqahkan Itu Kalau keberkahan itu Hadir dalam rumah tangga kita Maka rumah tangga itu Akan menjadi Sakina Mawadda Warahmah Keberkahan itu Hadir dalam ilmu Maka ilmu itu Akan bermanfaat Akan membimbing kita Untuk senantiasa Rajin ibadah Bisa membedakan Antara yang hak Dan yang batin Itu Jadi kalau Allah Datangkan keberkahan Ini di bulan Ramadhan Itu berarti Bahwa Kemudian di dalam Bulan Ramadhan ini Banyak kebaikan Kebaikan Yang harus kemudian Kita lakukan Dibuka pintu surga Dibuka pintu surga Ditutup pintu neraka Itu diantara keberkahannya Ya Bu Ya Wasupi datis sayatin Dibulang busetan Fihi Lailan Khairun min alfi syahar Di bulan itu Bu Di bulan Ramadhan ini Ada satu malam Yang lebih baik Daripada seribu Bulan 83 Tahun Ya Siapa yang kemudian Terhalan Untuk melakukan Kebaikan di bulan ini Maka dia terhalan Untuk melakukan Kebaikan di bulan-bulan lain Artinya Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Kalau di bulan ini Kita tidak mampu Untuk Salat tepat waktu Ya Sekalipun ibu-ibu ya Atau pemirsa sekalian Itu di rumah Ya Karena kan salat ini Karena talal mu'minah Kitabah mau kutak Bu ya Kata Allah Dalam firmannya Sudah ditentukan Waktunya Tidak boleh kita Ya Mengimprovisasi Itu waktu-waktu salat Ya Mengutak Sudah ditentukan Waktunya Ya Jadi kalau laki-laki Ya Bagusnya itu di masjid Ya Maka kalau kemudian Di bulan Ramadhan ini Kita tidak mampu Bagi laki-laki Untuk sholat jamaah Di masjid Maka jangan Kemudian Berharap untuk Bisa nanti Di bulan Ramadhan itu Kita salat berjamaah Kalau ibu-ibu Di bulan Ramadhan ini Yang tidak ada halangan Itu tidak mampu Membaca Al-Quran Di bulan ini Maka Lebih tidak mampu lagi Di bulan-bulan yang lain Ya Menghurima alaih Hurima alaih Kata Rasulullah Jadi itu ibu-ibu yang dirahmatilah Allah ya Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mendazahin Bulan Ramadhan ini ibu Ya Dan ini yang Yang kita perlukan sebenarnya Bagi manusia Ya Fitrah kita Yang kita butuhkan Ini sebenarnya ibu Itulah kenapa Kemudian kita bergembira Ya Kita bergembira Walaupun tadi Ibu Haji Mengatakan bahwa Ada yang bergembira Saja Ya Ada Ini sebenarnya Bukan hadis Bu ya Manfarihabiduhuli Ramadhan Siapa yang bergembira Dengan bulan Ramadhan Haramallahu Jasadihi Anin Nah Maka diharamkan Jasadnya Tersentuh Api neraka Nah ini harus hati-hati Bu ya Ini Kalau disalah Pahami Maknanya Ini bisa patal Bu Ya Anak orang Menganggap bahwa Bergembira Saja Bergembira Saja Sudah Kita sudah terhindar Dari neraka Berarti masuk surga Ya kan Bu ya Kan cuma dua tempat Nanti di akhirat Bu ya Kalau dihindarkan Dari neraka Pasti masuk surga Anak orang-orang Yang kemudian Salab Memahami Konteks Ya Pernyataan ini Bisa mengatakan Ngapain lagi Kita Memilaksanakan Amal-amal Dia di bulan Ramadhan Bergembira Kan sudah cukup Ternyata Ibu yang dirahmatullahi Kita mendalami lagi Bahwa Kegembiraan itu Lahir dari Keimanan Dan ketakwaan Yang kita miliki Gembira bahwa Kemudian Bulan Ramadhan ini Bulan yang kemudian Sarana kita Memperbaiki diri Bu Ya Jadi kalau kendaraan Ibaratnya Ramadhan ini Ren Ya Ibu tadi Naik mobil Atau naik motor Ya kesini ya Itu kalau Motor Atau mobil Tidak ada Rimnya Bisa masuk Di dalam Bot Itu Atau Nabrak orang Ya Membahayakan Bu Maka Allah Hadirkan Ramadhan ini Untuk Mering kita Supaya Hidup kita Selamat Ya gitu Kemudian Insya Allah Insya Allah Lanjutkan Makasih Satu Penjelasannya Sahabat Mutiara Ramadhan Yang maaf di studio Juga pemeriksa di rumah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Karena Mutiara Ramadhan Akan kembali lagi Sesaat setelah Jenda iklan berikut ini Insya Insya Allah Alhamdulillah Pemirsa sahabat Mutiara Ramadhan Dimanapun Anda Berada Juga jamaah di studio Terima kasih Anda Masih tetap setia Bersama kami Dalam program Mutiara Ramadhan Dan sahabat Masih semangat Ibu-ibu Masih Alhamdulillah Apa kabar Ibu-ibu semuanya Alhamdulillah Sehat Selamat Kembali ya Kayaknya kurang semangat Sirene hari ini Udah ini ya Puasa pertama Jadi ya Apa kabar Ibu-ibu semuanya Yang soleha Alhamdulillah Sehat Bahagia Alhamdulillah Sehat Bahagia Alhamdulillah Yang hadir pada sore hari ini Insya Allah diberikan Kesehatan Semuanya Dapat menjalankan Ibadah puasa Dengan lancar semuanya Dan Tema yang sangat menarik Yaitu tentang Ucapan selamat datang Bulan Agung Atau tamu agung Bulan Ramadan Ya Ustadz Tadi sudah dibahas Dan dikaji sedikit Oleh narasumber Namun ada beberapa Yang masih ada Kelanjutannya Untuk itu pemirsa Yang kita ikuti Dan yang selanjutnya Silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan ternyata Insya Allah itu Insya Allah itu Isna Asar Ada dua belas Bahkan Allah sebut Minha Arbatuhurum Ada umpak bulan yang mulia Tapi Allah Tidak perinci namanya Bu Ya Nanti Rasulullah Hadis Rasulullah yang mengatakan Bahwa empat bulan Ramadhan ini Sama dengan bulan Bulan-bulan yang lain Itu berarti sudah Melecehkan Ya Secara tidak langsung Sudah menganggap Remeh Ya Bulan Ramadhan ini Karena Kalau kita lihat Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ya Ada tiga tipe Ya Minimal lah Ya Terserah nanti Ibu mau tambah Atau tidak Ya Tipe Tipe orang Dalam menghadapi Ramadhan Jadi menganggap Ramadhan ini Seperti Bulan-bulan biasa saja Jadi sekalipun Dia orang Islam Tapi Indah Melaksanakan Seluruh apa yang Allah perintahkan Di bulan Ramadhan itu Ya Kalau di surah Ya Surah Maaf gitu ya Saya agak lupa surahnya Ada di dalam Al-Quran itu Dikatakan Tiga tipe itu Adalah Zalimul Linafsih Ya Adalah orang-orang yang Zalim kepada dirinya sendiri Itu Ya Yang kemudian Tidak mau puasa Di bulan Ramadhan Tidak mau Tarawih Tidak mau Sakat Ya Itu orang yang salim Atau Muktasid Ada juga kemudian Orang-orang yang Pertengahan Ya Awal-awalnya semangat Sampai pertengahan Pertengahan sampai akhir Tidak pernah lihat Moncong hidungnya lagi Ya Hilang Tidak tahu kemana Ya Tapi yang paling baik Itu Adalah orang-orang yang Senantiasa berlomba Untuk melakukan kebaikan itu Tidak mau didahului Ya Berpastabikul khairat dia Maka Aja Ribu-ibu yang dirahmati oleh Allah Kalau di Al-Baqarah 183 Di atasnya 185 Tadi itu Allah hanya menyuruh kepada Ya Ayyuhallathina amanu Kutiba Alaikumusyam Itu pun Hasan Al-Baqarah seribu Sayyidut tabi'in Itu mengatakan bahwa Ya Ayyuha Itu panggilan kasih sayang Allah Yang mengabarkan berita gembira Panggilan itu ada dua Ada Ya Ada Ya Ayyuha Kalau Ya itu panggilan biasa Ya Fulan Dan ini disematkan kepada Para Nabi dan Apa namanya Nabi Damian Yang lain Ya Ibrahim Ya Musa Ya Isa Ya kamu ya Ya Ismail Tapi kalau Rasulullah itu Tidak disebut namanya Tapi Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhar Rasul Berarti kemudian disitu Kita bisa mempelajaran Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah betul-betul Sayyidul Anbiya Iwal Mursali Dia istimewa Ya Ya Ayuhar Ternyata panggilan Ya Ayuhar ini juga Disematkan kepada kita Orang-orang beriman itu Karena hanya Orang-orang yang beriman Yang mampu melaksanakan Kuasa Tapi sebentar Ibu-ibu yang dirahmati oleh Kalau pulang Atau besok-besok Lihat ada orang Islam Tidak kuasa Jangan bilang Kamu tidak beriman Nanti Pahala puasanya Ibu berkurang Ya Tidak boleh ibu Segalipun dia Kita lihat Dengan mata Saudara kita ini Kita tahu bahwa Dia orang muslim Tapi kemudian melakukan Kemaksiatan Dia makan terang-terangan Dia merokok terang-terangan Jangan di Di apa namanya Dipo Ini sebut jangan ya Ya Kita bisa puasa Kita bisa tarawih Kita bisa bersadakah Berinfak Itu karena Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jangan sampai nanti Kemudian Di belakang hari ini Kita tidak tahu Akhir kehidupan kita Masih-masih Tidak ada yang tahu Termasuk diri saya Jangan sampai Kemudian Saudara kita Yang kita ponis itu Justru mendapat Hidayah Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobak Kemudian mengganti Dia mengganti Keburukan-keburukan Yang dia pernah lakukan Dengan kebaikan-kebaikan Sebaliknya kita Karena terlalu sombong Dengan ibadah Yang kita lakukan Maka Allah murkah Ya Allah marah kepada kita Sehingga kemudian Kita mengakhiri Dengan suhu khatiman Itulah kenapa Ibu benda rahmat Di bulan ramadhan ini Itu kita membiasakan Kebaikan-kebaikan itu Tanpa kemudian Kita berani Mempunis Saudara-saudara kita Bahwa dia Ahli Ahli neraka Justru yang harus timbul Ibu benda rahmat Allah adalah Perasaan Kasih dan cinta Doakan mereka Ya Allah Tetangga aku Belum mampu Tapi tidak usah Di Di Apa namanya Di upload Di sosmed book Cukup di hati saja Cukup ketika kemudian Kita habis solat Tahaji ya Allah Tetangga aku itu Belum dapat hidayah Belum bisa Berikan juga Petunjuk ya Allah Supaya merasakan nikmatnya Berimam berislam itu Ya Atau besok-besok Ketemu Eh Tadi malah saya doakan Kami itu Tidak usah Ya Kenapa Ibu benda rahmat Doa yang baik Itu akan kembali Kepada kita Ya Doa yang baik Itu tanpa Sepengetahuan Saudara kita Itu akan kembali Kepada kita Ya Saya terus terambuk Tidak apa Di singgung sedikit Ini bu Selama penjalaikan itu Saya tidak pernah Mendoakan diri saya Untuk bisa lolos Saya doakan Saudara-saudara saya Teman-teman saya Ya Itu kembali bu Sebaliknya Kalau kita berdoa Yang jelek Nah itu juga Akan kembali Karena malaikat Mengatakan Wala kalmis Apa yang kamu ucapkan Apa yang kamu doakan Sama dengan Apa yang kamu Terima Seperti juga Itu apa yang kamu dapatkan Kira-kira Mau makna bu Doa yang baik Atau doa yang jelek Doa yang baik Ya bu Sekalipun itu Musuh kita Berat Ya berat Tapi ada Tiga bu Tiga amalan Itu yang Dimizan nanti Tahu Misang bu ya Misang itu Luas Sangat luas bu Sangat luas bu Kalau ada lapangan Atau disini Kita buang Koin 500 bu Ya 500 itu Dunia Yang Ini semua ruangan ini Itu misang bu Di akhirat itu ya Sakit luasnya itu Tapi Ada tiga amalan bu Yang misang itu Tidak mampu Untuk kemudian Memikulnya Pahala-pahalanya Ya Sama kalau ibu Ke posyandu Anaknya Obusitas gitu Kemudian Ditaruh di timbangan Timbangan itu Tidak Ya Tidak mampu Yang pertama itu Bu adalah Kesabaran Yang kedua itu Adalah puasa Apa yang kita lakukan Pahalanya Yang ketiga itu Adalah bu Memaafkan Saudara kita Ya Memaafkan Saudara Saudara kita Maka yang baku bombe Baku bombe Tahu bu ya Bermusuhan Itu bahasa saya Bermusuhan itu Itu amal-amalnya Di bulan ramadhan ini Itu tidak diterima oleh Allah Maka berikan maaf Supaya amal-amal kita Jangankan di bulan ini Di bulan syakban saja Itu Allah Rasulullah sudah memperingatkan kita Bahwa di bulan syakban kemarin itu Turfa'ubihil amal Ilarabbil alamin Semua amal-amal kebaikan Yang kita lakukan itu Diangkat langsung Dilaporkan kepada Allah Tapi ada dua orang Yang kemudian amalnya Itu tidak diterima oleh Allah Dilempar kembali Yang pertama orang Yang kedua orang Baku bombe itu Bermusuhan itu Ini sudah masuk ramadhan Kemudian itu Tidak kita lakukan Siapa yang tidak sakit Bu Haji Kalau sudah dikasih Kemudian tidak dipilih Ternyata Apa namanya Menggunting dalam lipatan Saya sudah Harap kamu yang Saya andalkan Ternyata kamu khianati saya Kau fili orang lain Masya Allah Tapi maaf Ada hikmah Boleh jadi Kata Allah Itu yang kamu benci Tapi itu baik bagimu Ya Makanya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Saya tidak terlalu Apa namanya Bergembira dengan Hasil yang saya peroleh ini Karena saya takut Amanat ini Sangat berat Dan yang lebih utama lagi Kemudian amal-amal Di balas saya Mudah-mudahan tidak mengganggu Ya Pekerjaan nanti Jadi Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ramadhan itu Mendidik kita Ya Ramadhan itu Mendidik kita Untuk menjadi orang-orang Apa bu Akhir daripada ayat itu La'allakum Tatakun Itu tidak main-main bu Itu takwa itu Ya Itu tingkat yang Spesial itu bu Ya Nah Makanya itu kan Dijanjikan untuk orang-orang Yang bertakwa itu Wasari ulamah Maghfiratin itu Ali Imrah ya Widat lilmuttakin Itu yang Yang dijanjikan Orang-orang bertakwa itu Surga seluas langit Dan bumi Ya Yang mana itu Alladzina yunfikuna Fisarra'i wa darra' Yang berimpak Dalam keadaan yang Susah Apa Yang lapam Maupun susah bu ya Kalau lapam mungkin Bahaya juga bu Orang yang lapam Banyak hartanya juga Biasanya Ya tidak mau bu ya Berat Karena dia bilang Wah ini berkurang harta saya Ya Apatah lagi yang kurang Sekarang beras naik Kebutuhan-kebutuhan naik Ini mau berimpang Ini bagaimana Ya itulah disitu ujiannya Bapak dan Ibu Ya Surga itu mahal Tidak mungkin Kemudian kita dapatkan Dengan Ya murah Memang harus mahal bu Wal kazi minal Gais Menaham marahnya Ya Ini bulan Ramadhan Ini bulan ujian Dan cobaan bu Itu beda dengan Bulan-bulan lain Itu Sedikit saja Emosi kita itu Sudah tersulut Kenapa ya Karena Ini lapar Ini capek Ini anak sedikit saja Itu Maka Ibu-ibu yang dirahmati oleh Tahal disannya Bu ya Walaupun bagaimana Marahnya Dan memang begitu Kondisinya ya Bagaimana marahnya Tahan bu Karena doa Karena doa orang yang berpuasa itu Makbul bu Jangan sampai Kemudian kita Mengucapkan sesuatu Yang kemudian kita Menyesal nanti Apatah lagi itu Kepada orang-orang Yang kita cintai Yang kita sayang Bu ya Tahal disana Termasuk Insya Allah akan Membuat puasa kita Barang Allah Allah Alhamdulillah Ustaz Untuk ilmunya Juga jamaah di studio Mudah-mudahan Kita pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita bertadabur ilmi Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh narasumber kita Dapat dipahami Dan mengerti Nanti boleh bertanya ya Bu ya Habis ini nanti kita Sesen Dialog Dan pemeriksa jamaah Atau pemeriksa di rumah Sahabat mutiara ramadhan Jangan kemana-mana Karena nanti Di penghujung acara Kita juga Berbagi kasih Dengan kuis ramadhan Mutiara ramadhan Akan kembali Sesaat setelah Jada iklan Berikut ini Insya Allah Alhamdulillah Pemirsa Sahabat mutiara ramadhan Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda Masih tetap setia Bersama kami Dan pada kesempatan Sore hari ini Masih dengan Tamu kita Atau jamaah Yang hadir di studio Yaitu Keluarga Majelis Taklim Ina Amah Kota Sorong Ambon Maluku Kota Sorong Dan Majelis Taklim BKMT Distrik Sorong Kota Majelis Taklim Almijan Kejaksaan Yang cantik-cantik Dan soleha Apa kabar Ibu-ibu semuanya Alhamdulillah Sehat Bahagia Lagi ya Bu Apa kabar Ibu-ibu semuanya Alhamdulillah Sehat Bahagia Bahagia Sehat bahagia Ya Bu Benar Tapi sehat bahagia Sore hari ini Sudah meninggalkan Menu masakan Di rumah Belum Alhamdulillah Sudah pesan Sama suami Dan anak Tetangga Suruh nonton CWM Enggak Ya Karena kita Mau berbagi Kuis ya Bun Tapi Alhamdulillah Kita sudah Memasuki Session Dialog Untuk itu Kita berikan Kesempatan Kepada Ibu-ibu soleha Yang mau bertanya Kita berikan dulu Kesempatan Boleh ya Ustadz Bertanya-tanya Ustadz Belum dikenalkan Dari Ina Amah Ketuanya Siapa ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Barakatuh Ketuanya ya Majelis Pak Lim Iya Makasih Bunda Yang mau bertanya Siapa tadi Bunda Bunda Atau Ya Anggota Silahkan Yang di belakang Berdiri Kalau bertanya Ya Bun Dengan ibu siapa Silahkan ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ilfa Tasya Saya ingin bertanya Kepada Pak Ustadz Bagaimana Hukum wanita Yang haid Nifas Hamid Dan menyusui Di bulan Ramadan Siapa yang harus Mengganti puasa Dan siapa yang harus Tidak mengganti puasa Kuasa Pak Ustadz Terima kasih Wassalam Yang ganti puasa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya cantik Jadi ibu-ibu Lupa jawab salamnya Ya Kita gabung dulu ya Dua pertanyaan Ke ibu-ibu Yang Yang pegang mic Siapa ya Oh iya Yang di tengah Silahkan dengan ibu siapa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya izin bertanya Ustadz Bagaimana Siapa Oh ibu Sri Purwanti Ibu Sri ya Silahkan Bagaimana Cara kita Meningkatkan Iman dan Takwa Selama bulan puasa Terima kasih Bagaimana cara kita Meningkatkan Iman Oh Meningkatkan Insya Allah Ya Oke Ustadz Dua pertanyaan yang sangat bagus Ustadz Silahkan Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri Ibu Sri Pertanyaannya bagus Bagus Ya tapi Dua dulu Bu ya Silahkan Ustadz Muhammad Ibu Tasya Ya tadi Baik Hukum Bagi orang yang Haid Nipas Apalagi itu Pokoknya dari Jenisnya Jadi Kalau Haid Ibu Ibu Itu Salah satu Karunia dari Allah Bukan Sesuatu yang jelek Jadi tidak Perlu suntik Apa namanya Suntik Penghala Penunda Haid Biarkan saja Normal Karena itu kan Kotoran Atau penyakit Keluar Jadi nanti Setelah itu Baru Diganti Sama dengan Nipas kan Habis melahirkan Kalau nipas ya Berapa hari Kalau dalam Ramadhan Ya nanti Baru diganti Kalau menyusui Ibu yang dirahmati oleh Allah Kalau itu Terkait dengan Anaknya Maka Ya Dia Dia sehat Ibunya ya Menyusui Tapi sehat Tapi karena Diagnosa dokter Bilang Maaf Bu Kalau Anaknya Tidak Apa namanya Kurang gisi Gitu ya Nanti bisa Menyebabkan Anaknya Sehingga Kemudian Ibu Tidak perlu Dulu puasa Konsumsi Yang bergisi Yang berprotein Yang bagus Untuk anaknya Itu maka Kemudian Bu Pendapat Mengatakan Bahwa dia Harus Koda Dan Vidya Karena ada Unsur anaknya Tapi kalau Anaknya sehat Cuma ibunya Saja Alasannya Karena ibu Maka dia harus Koda Mengganti Bu Mengganti Puasa Tidak Tidak Usah Pidya Tidak Perlu Pidya Tidak Perlu Pidya Kalau Kaitannya Ibunya Tapi Kalau ada Libatan Anaknya Karena Anak Ini Maksudnya Bukan Dirinya Sendiri Walaupun Itu Anak Sendiri Tapi Bisa Dianggap Dalam tanda Kutip Oral lain Maka 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 Harus Pidya Juga Jadi Dua Kalau Memang Ada Pendapat Lain Ulama Lain Dari Satu Masyab Itu Mengatakan Kalau Sudah Pidya Tidak Perlu Lagi Koda Itu Terserah Ibu Saja Nantinya Ibu Pakai Masyab Apa Silahkan Itu Yang Dilakukan Karena Kita Ada Empat Masyab Yang Masyur Disini Ahmad bin Hambal Yang Panit Terakhir Syafi'i Maliki Dengan Hanafi Itu Ya Yang Ibu Sri Tadi Bagaimana Cara Kita Meningkatkan Keimanan Ketakwaan Ya Baik Ibu Ibu Bahwa Allah Tidak Memberikan Keimanan Itu Kecuali Kepada Orang Orang Yang Dia Cintai Jadi Kalau Mau Meningkatkan Cinta Rai Dulu Cintanya Allah Itu Ya Bagaimana Ya Jadilah Hambah Karena Memang Tujuan Kita Ini Adalah Untuk Jadi Hambah Ya Hamba Itu Adalah Seseorang Yang Tidak Pernah Merasa Memiliki Bu Ya Coba Baca Sirah Terkait Dengan Hamba Budha Itu Dia Tidak Pernah Merasa Memiliki Dia Tergantung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ibu Bani Rahmatullah Allah Ada Ikatannya Hati kita Itu Dengan Allah Dengan Doa Doa Dan Itu Diajarkan Rasulullah Bu Bahkan Kepada Anaknya Fatima Walatakilni Ila Nafsi Kalau Sendiri Bu Ya Allah Jangan Engkau Wakilkan Kuasakan Untuk Mengatur Diri Saya Sendiri Ya Walatakilni Tarfata'in Walaupun Itu Sekejap Matah Artinya Apa Ibu Benda Rahmatullah Allah Bahwa Semuanya Ini Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Kita Mampu Salat Pardus Secara Konsisten Bu Ya Dengan Tepat Waktu Itu Karena Kasih Sayang Allah Bukan Karena Kita Dari Pesantren Ya Ibu Ibu Puasa Ini Karena Kasih Sayang Allah Ya Coba Maaf Bu Bunda Bunda Kita Yang Saya Kira Mungkin Umpurnya 60 Bu Ya Insya Lebih Malah Lebih Luar Biasa Semangat Masih Puasa Bisa Datang Majlis Taklim Itu Bukan Karena Kekuatan Tubuhnya Mungkin Ada Ibu Yang Lebih Mudah Yang Tidak Hadir Betul Bu Karena Allah Yang Kasih Kita Itu Jadi Terkait Iman Itu Minta Sama Allah Bu Jangan Andalkan Kepintaran Kita Keterdasan Kita Kekuatan Kita Itu Allah Merkata Allah Malah Akan Mencabuk Tidak Akan Pernah Mencium Masuk Surga Orang-orang Yang di hatinya Ada Kesengbongan Walaupun Sebesar Biji Sarrah Jadi Terkait Peningkatan Iman Dan Minta Terus Kada Allah Kemudian Tempu Jalannya Itu Ya Ihtiar Itu yang Harus Kita Lakukan Ihtiarnya Sudah Banyak Di bulan Ramadhan Ini kan Banyak Amalan-amalan Yang utama Termasuk Salaf Puasa Kemudian Baca Quran Berimpak Bersedekah Kemudian Nanti Di malam-malam Terakhir Ada Iktikab Jadi Itu mungkin Kiat ini Sekali lagi Jangan Pernah Putus Koneksinya Kalau HP Tidak Punya Data Itu kan Tidak Bisa Nyambung Apa Namanya Jaringan Itu Signal Itu Itu Tidak Bisa Kita Model Pun Tapi Kalau Bagus Itu Insyaallah Menyenangkan Sama Hamba Putus Signal Dengan Allah Itu Hamba Itu Berantakan Tidak Tidak Bisa Memberikan Kebaikan Itu Mungkin Jadi Begitu Ya Ibu Sri Kita Tetap Mengandalkan Kekuatan Allah Begitu Juga Ibu Tasya Tadi Tidak Mungkin Kita Mau Melahirkan Terus Nipas Takut Karena Nipas Eh Kamu Jangan Lahir Dulu Nanti Habis Puasa Jadi Mudah Mudah Apa yang Disampaikan Ustadz Dapat Dipahami Kita Memberikan Kesempatan Kepada Ibu Dari Al 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 Silahkan Ibu Siapa Namanya Siapa Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Saya Dari Masjid Kalim Kedidikan Saya Ingin Bertanya Ibu Siapa Ya Haji Wati Wati Ya Haji 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 Ya Silahkan Saya Ingin Bertanya Pak Ustadz Ini Terkait Masalah Rezeki Kadang Kita Lihat Saya Dalam Sehari-hari Tetangga Itu Tidak Terlalu Beribadah Tapi Rezekinya Selalu Menambah Bertambah 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 Beda Dengan Kita Yang Yang Ya Kita Selalu Beribadah Tapi Rezekinya Pas Pas Begitu Saya Pak Ustadz Jadi Yang Tidak Tidak Begitu Banyak Ibadah Namun Rezekinya Bertambah Oke Baik Waalaikumsalam Wabarakatuh Micnya Yang Satu Tadi Dimana Boleh Kita Kasih Kesempatan Lagi Ke Kina Aman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Pak Ustadz Saya mau bertanya Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yusta Yus Yus Yusta Ya silahkan Apa nilai Dan manfaat Salat Wajib Dan Sunnah Dalam bulan Ramadhan ini Pak Ustadz Ya Singkat Padat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ustadz Bagi Ajiwati Bagi Ajiwati Dari Al-Mizan Bu Ya Barakillah Atas pertanyaannya Jadi Terkait Rizki Tidak ada Satu binata Malata pun Yang ada di dunia ini Kecuali kemudian Sudah dijamin Rizkinya oleh Allah Itu binata Malata Ibn Kasir Dalam Taf Mengatakan binata Malata itu Yang tidak punya Kaki dan tangan Kayak ular gitu Tapi kan Dijamin Rizkinya Apalagi kalau Manusia ini Lemka Dan kemudian Perlu kita Perhatikan Bahwa Rizki itu Tidak semata-mata Uang Cuan Pulus Cuan-cuan Ya Rizki itu Ibu bisa datang Ke tempat ini Bermajelis Taklim Itu Rizki Yang luar biasa Bu Karena ini taman surga Kata Rasulullah Dosa-dosa Ibu Insya Allah Diampuni Karena seluruh Benda-benda Makhluk-makhluk Yang Ibu lalui Tadi dari rumah Saya tahu Al-Mizan Itu di jalan baru Sana Saya biasa Ngisi Di masjidnya Itu Itu semuanya Mendoakan Ibu Ya Ikan di lautan Burung-burung Itu mendoakan Jadi itu juga Rizki Jadi Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ar-Rahman Ya Ar-Rahman Ar-Rahim Itu Ar-Rahman Itu Allah Berikan kepada Semua Mahluknya Makhluknya Jadi Mungkin Dia tidak Taat Tapi kalau Dia rajin Atau ini Itu Allah Berikan Tapi Itu untuk Di dunia Dan boleh Jadi Itu adalah Istiraj Istiraj itu Bu Diberikan Kenikmatan Kenikmatan Untuk kemudian Nanti Dihempaskan Dan itu Nanti Tidak ada Bagiannya Lagi Di Akhirat Ya Jadi Kalau ada Yang demikian Ibu Benda Rahmat Maka Persangka Kita Ya Tetap Baik Bu Ya Jangan Kemudian Kita Lihat Dia tidak Sesuai Dengan Apa Yang Allah Syariatkan Perintahkan Tapi Kemudian Kayaknya Nikmat Sekali Belum Tentu Bu Belum Tentu Menurut Ibu Tetangganya Itu Ibadahnya Kurang Tapi Mungkin Ibu Secara Zahir Lihat Bagus Rumahnya Mobilnya Mewah Isterinya Cantik Tapi Ibu Pernah Tahu Tidak Bahwa dalam Rumahnya Itu Jangan Sampai Senantiasa Bertengkar Atau Anaknya Narkoba Anaknya Apa Namanya Ya Tidak Taat Itu Pilih Mana Bu Ya Biasa Biasa Saja Tapi Anak Taat Suami Sayang Gitu Ya Dibandingkan Dengan Banyak Harta Kemudian Suami Selingkuh Anak Kurang Ajar Itu Ya Jadi Persangka Baik Imam Syafi' Imam Katakan Bu Kalau Kita Kana Abu Kita Menerima Apa Yang Allah Berikan Itu Kita Sama Dengan Raja Dunia Kalau Kita Kana Abu Sama Dengan Rajanya Dunia Sultan Sultan Itu Kalau Kita Kana Abu Ya Tapi Kalau Kita Kana Ayah Akan Pusing Tetangga Beli Kulkas Dia Kedingin Angkatannya Ya Itu Ya Wallah Alham Ya Kalau Saya Bu Kalau Ada Tetangga Beli Mobil Baru Itu Saya Berdoa Mudah 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 Mobilnya Bisa Kita Pakai Ya Atau Bisa Nanti Lebih Bagus Dari Ini Yang Yang Kedua Ibu Yusa Terkait Dengan Salat Fardu Dan Salat Sunnah Jadi Ada Rasulullah Mengatakan Bu Salat Salat Sunnah Atau Amalan Amalan Sunnah Yang Kita Kerjakan Di Bulan Ramadhan Ini Itu Dihitung Wajib Bu Wajib Ya Dihitung Wajib Dan Amalan Amalan Wajib Salah Salat Fardu Itu Dilipat Gandakan Sampai 70 Kali Bahkan Tak terhingga Itu Perbedaannya Kalau Kita Salat Sunnah Di Luar Bulan Ramadhan Itu Sunnah Saja Tapi Disini Dihitung Wajib Jadi Sunnah Sunnah Seperti Baca Quran Itu Sunnah Salat Sunnah Itu Dihitung Wajib Sunnah Sunnah Rasulullah Yang Ibu Hidupkan Makan Pakai tangan Kanan Baca Bismillah Itu Dihitung Wajib Dan Yang Wajib Wajib Itu Dilipat Gandakan Sampai 70 Kali Pahalanya Itulah Salah Satu Keberkahan Dari Bulan Ramadhan Ini Maka Jangan Berprinsip Bahwa Yang Sunnah Itu Kalau Kita Tinggalkan Tidak Berdosa Tapi Kemudian Kita Prinsip Kita Yang Sunnah Apabila Kita Tinggalkan Itu Kita Rugi Kenapa Bu Karena Kita Tidak Kerjakan Dan Waktu Ini Kan Tidak Kembali Lagi Bu Ini Ramadhan Pertama Ini Sebentar Sampai Maghrib Itu Tidak Kembali Lagi Mungkin Besok Ada Ramadhan Tapi Ramadhan Pertama Ini Tidak Kembali Lagi Jadi Ketika Allah Masih Memberikan Waktu Kepada Kita Pergunakan Sebaik Baiknya Itu Itu Tingkatan Jadi Kalau Imam Ghazali Mengatakan Jadi Kalau Mau Tingkatan Khas Dia Tidak Lagi Berhitung Pahala Tapi Dia Beribadah Itu Melihat Siapa Yang Dia Ibadahi Jadi Dia Lihat Allah Di Situ Dia Beribadah Memang Bukan Lagi Mengejar Pahala Itu Semata Mata Tapi Memang Tapi Tidak Salah Itu Tapi Kalau Orang Sudah Tingkatan Itu Bertingkat Tingkat Karena Allah Semata Wallah Baik Ustaz Terima Saksi Mudah-mudahan Ibu Dapat Memahami Apa yang Disampaikan Ustaz Dan Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Nanti Kita Ketemu Lagi Di Session Berikutnya Yaitu Session Berbagi Kasih Yaitu Kuis Nanti Peserta Bisa Menyiapkan Pertanyaannya Jemaah Pemirsa Sahabat Mutiara Ramadan Dimanapun Anda Berada Dan Berikut ini Insya Allah Alhamdulillah Pemirsa Jemaah Di studio Sahabat Mutiara Ramadan Dimanapun Anda Berada Tak terasa Kita Sudah Di Penghujung Acara Kita Memasuki Session Berbagi Kasih Yaitu Kuis Ramadan Dengan Hadiah Yang Akan Dipersembahkan Oleh Bintang Tamu Kita Pada Sore Hari Ini Dari Majelis Taklim BKMT Distrik Sorongkota Dari Majelis Al-Mijan Kejaksaan Hadiahnya Yaitu Ada Umroh Ada Piknik Kebali Macam Apa Kabar Ibu Ibu Soleh Semuanya Alhamdulillah Sehat Bahagia Bahagia Surah hari ini Cantik Dan manis Semuanya Alhamdulillah Tambel perdana Namun Saya Atungi jempol Bahagia Bagus Sekali Semuanya Dan Kita Berikan Kesempatan Untuk Pertanyaan Untuk Pemirsa Di rumah Lewat Lentel 08 3 1 3 4 4 60 7 7 6 6 Untuk Pemirsa Di lentelpon 08 13 44 60 77 66 Dengan Pasportnya Marhaban Ya Ramadan 1445 Hidria Itu aja deh Kita berikan Kesempatan Kepada Majelis Taklim BKMT Distrik Sorongkota Silahkan Ibu Pertanyaannya Pemirsa Siap-siapnya Di lentelpon 08 13 44 60 77 66 Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari BKMT Distrik Sorongkota Ingin Menanyakan Sesuai Dengan Ceramah Dari Pak Ustadz Pertanyaan saya Apa Amal Perbuatan Yang telah Kita lakukan Sehingga Amal Perbuatan Baik kita Ditolak Oleh Terima kasih Ini pertanyaan Kuis Atau pertanyaan Keustad Ya Kita beri Kesempatan dulu Kepada Majelis Taklim Inna Amah Siapkan Pertanyaan Kuis Silahkan Inna Amah Silahkan Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Pemirsa Di rumah Kami Dari Inna Amah Ingin Berbagi Di Kuis Ramadan Pada hari Pertama Ini Dengan Pertanyaan Saya Yaitu Pertanyaan Dari Saya Bulan Ramadan Di Dalam Bulan Islam Itu Terdapat Bulan Yang Keberapa Maksudnya Bulan Ramadan Terdapat Bulan Yang Keberapa Dalam Bulan Islam Oh Dalam Bulan Islam Ya Bunda Ya Oke Pemirsa Dalam Bulan Islam Ya Oke Pemirsa Di Lain Telefon 0 8 13 4 4 60 7 7 6 Bulan Ramadan Terdapat Di Dalam Bulan Islam Yang Keberapa Ya Dalam Yang Keberapa Dalam Bulan Islam Silahkan Pemirsa Yuk Hadiahnya Dipersembahkan oleh Majelis Stalin Inama Halo Assalamualaikum Halo Halo Dengan siapa Dimana Assalamualaikum Halo 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 Iya Dengan siapa Dimana Bisa ditangkap Dengan Ketriah Panteng Iya Pasportnya Apa Marhaban Ya Ramadan 1445 Hidriah Halo 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 Pertanyaannya tadi Sudah jelas Apa Jawabannya Tidak Jelas ya Putus-putus Suaranya Bulan Hidriah Yang Keberapa Bulan Ramadan Tidak Tidak Jelas Tidak Jelas Halo Halo Ustaz Tolong Bantu Dengar Bulan Keberapa Di dalam Bulan Islam Bulan Ramadan Ramadhan Putus Kita berikan Kesempatan Lagi Kepada Pemirsa Dilentir 081344607766 Bulan Ramadan Termasuk Di dalam Bulan Islam Yang Keberapa Kalau Kalau Agak Sudah Halo Dibu Sudah Siap Pertanyaannya Halo Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Iya Dengan Siapa Dimana Dengan Andini Di KPR Polisi Andini KPR Polisi Marah Ramadhan Password Marah Ramadhan 1445 Hijriah Jawabannya Ramadhan Termasuk Bulan Ke Sembilan Dalam Kalender Hijriah Bulan Keberapa 9 Betul Andini Di Perumahan Ya Perumahan Polisi Ya Anda Beruntung Pada Sore Hari Ini Terima Makasih Hadiahnya Bisa Diambil Di Kantor CWM Ya Membawa Identitas Ya Untuk BKMT Silahkan Bukan bertanya Pertanyaan Silahkan Ibu Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Kepanjangan Dari BKMT Nah Top Marco top Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Pemirsa Di Lenten Pone 0 8 13 44 60 77 66 Ya Ini Kemarin Baru Pelantikan BKMT Sedistrik 10 Distrik Kota Sorong Pastinya Banyak Yang Tahu Apa Kepanjangan Dari BKMT Silahkan Aduh Gampang Banget Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dimana Dengan Siapri Patai Patas Patas itu dimana ya Iya Dengan Ibu Siapri Pantan Iya Patpotnya Marhaban Yor Sagan 1945 Hijri 1445 Hijri Sayang Lanjut Jawabannya Jawabannya BKMT BKMT Ulang 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 Jangan buru-buru Bagaimana Jawabannya BKMT 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 Anda beruntung Terima kasih Untuk Pertanyaan Al Mijan Silahkan Pertanyaan dari Ibu-ibu Majlis Talib Al Mijan Tadi dari BKMT Yaitu Umroh Umroh Hadianya 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 Ya silahkan Ini turut ke Bali Silahkan Bunda Ketua Silahkan Kasih kuat suaranya Bunda Ya Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Kami dari Al Mijan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Ustaz Ya Silahkan Silahkan Ibu Beri pertanyaan Ke pemirsa Di rumah Berbagi kasih Bunda Silahkan Ya Silahkan Pertanyaan Puish Siapa Nama Ketua Nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Majelis Talim Al Mijan Ingin bertanya Kepada Permirsa Silahkan Ingin Oh Beri Beri Pertanyaan Kepada Permirsa Siapa Nama Ketua Majelis Talim Al Mijan Dan alamatnya Dimana Ya Begitu saya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Untuk hadiah ketiga Hadiah ketiga Majelis Talim Al Mijan Ketuanya Namanya siapa Tempatnya Dimana Silahkan Pemirsa Di lentil Pond 081344 607766 Ketuanya Siapa Namanya Dan Alamatnya Dimana Silahkan Pemirsa Yuk Ketuanya Agak susah Tadi Namanya Mungkin ada Pertanyaan Lain Ketuanya Tadi memang Agak susah Namanya Alamatnya Di rumah Pertanyaannya Tadi Sudah Dijelaskan Dari Awal Al Mijan Alamatnya Dimana Majelis Talim Al Mijan Anggutannya Ada Berapa Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Hari Jalan Baru Jawabannya Baru Ketua Al Mijan Adalah Adalah Zainat Namanya Siapa Namanya Siapa Bu Eh Pak Haji Oh Haji Jainat Pasti Tetangganya Alamatnya Dimana Alamatnya Dimana Alamatnya Alamatnya Betul Betul Tetangganya Alhamdulillah Bapak Terima kasih Anda beruntung Bapak Siapa Tadi Halo Bapak 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 Said Bapak Bapak Masih ada lagi Hadiah Kita bagi-bagi Sore hari ini Dari BKMT lagi Silakan Ibu Ibu Silakan Silakan Dari BKMT Lagi Pertanyaannya Silakan 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 Ibu Cepat Ibu Berbagi kasih Yuk Kita berbagi-bagi Tiga pertanyaan Narasumber Narasumber Pada sore hari ini Silakan Pemirsa Di 08 13 4 4 60 7 6 6 Wah Disulting lagi Ini Bapaknya Kelihatan Namanya Siapa Miki Silakan Pemirsa Nama Narasumber Pada sore hari ini Siapakah Dia Siapa Dia Pemirsa Di Lentelfon 08 Halo Assalamualaikum Marhaban 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 Ya Ramadhan 1445 Hijriah Dengan Siapa Ibu Munit Ibu Munit Ibu Lili Ibu Lili Alamannya Dimana Bun Kilo 8 Silakan Bun Jawab Pertanyaannya Tadi Ustaz Sahud Yang Lengkap Ya Jangan Dipotong-potong Karena sudah pakai tumpeng oleh mamanya Silakan Ustaz Ustaz Tidak lengkap-lengkap Ustaz Haji Sahril Nurdin SPDI Aslinya Tapi Betul deh Terima kasih Masih ada lagi Ibu Ibu Masih ada Ya Ya sudah Lima pertanyaan Dan lima hadiah Masih ada lagi Boleh Sudah Sudah Jamnya Oke deh Terima kasih Sore hari ini Kita sudah berbagi kasih Bersama dengan Pemirsa di rumah Namun Pemirsa Ikuti terus Mutiara Ramadhan Karena besok juga Kita tetap akan berbagi kasih Ustaz Juga jemaah Pemirsa di rumah Dari kita Bincang-bincang Kita Tadabur Ilmi pada sore hari ini Closingnya Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli La sayyidina muhammad La sayyidina muhammad Ibu-ibu Sekalian Dan para pemirsa Dimanapun berada Teringat Satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan bahwa Ketika Allah itu Berpaling Kepada Seorang Hambah Maka Hambah itu Tersibukkan Dengan Sesuatu Yang tidak Bermanfaat Maka Ibu-ibu Pemirsa yang Dirahmatullallah Pastikan Bahwa Hari-hari kita Di bulan Ramadhan ini Apa yang kita Lakukan adalah Semuanya Bermanfaat Berguna Bukan hanya Untuk kehidupan kita Di dunia Tapi Untuk kehidupan kita Yang abadi Nanti di akhirat Ya Karena ciri Seorang muslim Yang baik itu adalah Min husnil islam Tanda baiknya Seseorang itu Dalam islam Adalah meninggalkan Sesuatu yang Tidak bermanfaat Untuk dirinya Ya Bu ya Kalau memang Itu tidur Tidak terlalu Bermanfaat Maka ganti Dengan tadarus Baca Quran Atas ilah Mungkin itu saja Allah Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Sekali lagi Ilmunya pada Suri hari ini Dan Pemirsa di rumah Yang sudah Sama-sama Berbagi bersama Dengan kami Juga di Ama'ah di studio Terima kasih Untuk kehadirannya Kebersamaannya Juga terima kasih Yang mengucapkan kepada Sponsor Yaitu Salon dan Braidel cantik Salon cantik Yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk Depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong Juga terima kasih Kepada Ikadi Yang telah Mengirimkan Mubalik-mubaliknya Untuk mengisi Tadabur ilmi Di CWM Dan akhirnya Saya Tati Sulastri Juga mengucapkan Selamat berbuka puasa Bagi Yang menjalankannya Dan Selamat Berpuasa Untuk kaum muslimin Dan muslimat Di esok hari Akhirnya Kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Salawat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah